Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Bagaimana nih Bro Rudi? Ini Pak Jendral Ikimnya di-tengpon tidak bisa, ini juga sulit ini. Dan kita sudah terlambat hampir 20 menit di kita nih. Ya sudah, begini saja orang-orang saja bertanya kepada aku biar aku menjawab. Oh, begitu? Ya, begitu saja. Nah, daripada kita berdiskusi, kuliah juga, Bro, Pak Uzang juga masih abu-abu. Saya tidak abu-abu, saya hanya tidak anti dengan yang lain, dengan oneness, dengan trinitas, dengan militarian. Contoh, saya bertuhan dengan Yesus, tapi saya tidak anti dengan tuan-tuan lain, jadi kita tuannya siapa? Kalau saya bertuhan dengan Yesus, tapi saya anti Tuhan yang lain. Nah, itu jelas, kan? Ya, makanya saya bilang, karena masih abu-abu, biar saja audiens saja yang bertanya sama aku biar aku jelaskan. Tapi kalau bisa yang bertanya itu, dari oneness itulah, biar gampang aku menjelaskannya. Jangan, sekarang harus begini, saya sudah punya pola sebab, atau begini, ini karena tidak bisa masuk, kita langsung, kita coba mengalir. Begitu agak kacau, kita langsung timer ya, supaya jangan berselisih ya. Oke, kita mulai saja. Sebetulnya saya maunya dibatasi, gitu ya, cuma karena, jadi begini, Bro Rudy, Bro Rudy ini trinitasnya seperti apa? Konsep trinitasnya. Oh, ini sudah kita mulai, ya. Ya, tidak apa-apa, ini kita jam 12.20 ya. Bro Rudy ini konsep trinitasnya seperti apa? Kalau bagi saya, dari dulu saya tegas, bahwa Tuhan yang saya tambah itu Esa. Namun, di dalam keesaannya, dia memiliki firman dan roh. Dan Tuhan yang saya sembah itu tidak dikatakan Tuhan kalau tidak bisa berfirman, kalau tidak memiliki firman. Dan dia juga dikatakan benda mati kalau dia tidak memiliki roh. Kemudian, Tuhan yang saya sembah itu, di dalam kejadian satret 1 menjelaskan dirinya, bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi. Kejadian satret 2, bahwa ada roh. Roh Tuhan itu sendiri ada, dia melayang-layang di atas permukaan air. Dan itu, Tuhannya di mana? Itu di tahtanya, rohnya melayang-layang di permukaan air. Yang ketiga, di situ ada firman Tuhan. Lantas kalau ditanya, apakah roh Tuhan itu langsung di situ? Ternyata tidak. Kenapa? Ayat itu menjelaskan bahwa bumi itu gelap. Karena Tuhan itu adalah terang, di wahyu dikatakan dia terang, maka harusnya ketika rohnya melayang-layang itu bumi langsung terang. Tetapi faktanya gelap. Artinya apa? Tuhan memang bertata di kerajaan surga, dan surga itu terang, namun ditutup oleh Tuhan sehingga terangnya tidak kemana-mana. Barulah firman Tuhan yang membuat terang bagi bumi. Di kejadian satret 3. Kemudian, hal yang sama terjadi ketika Yesus dibaktis. Bapak di surga ada, roh itu bentuknya burung merpati, setelah itu Yesus ada di dalam air ketika dibaktis. Jadi dari situ, saya melihat bahwa Tuhan sanggup menjadikan firmannya itu menjadi sebuah wujud, menjadikan rohnya menjadi sebuah wujud, dan Tuhan itu sendiri ada di tahtanya. Sehingga pada saat itu kita melihat ada tiga, tiga oknum lah ya, ada Bapak di surga, roh, dan firman itu sendiri. Nah, apakah ketiga-tiganya satu? Ya, satu. Dia bisa memanggil pulang itu semua, dan bisa kembali kepadanya semua. Apakah Tuhan bisa menjadikannya lagi? Bisa, suka-suka Tuhan. Itu dijadikan ketika bumi belum dicipta, itu ada tiga ujua terjelaskan, baru ketika Yesus itu jaraknya ribuan tahun, dan bisa juga dijelaskan. Nah, sekarang permasalahan setelah Yesus datang ke dunia. Orang tidak tahu dan tidak kenal siapa Yesus. Padahal Bible dengan jelas mengatakan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dan manusianya itu diberi nama Yesus. Dan demikian. Makanya ada yang bilang, loh, Yesus kan berkata bahwa dia ada sebelum dunia ini ada. Betul. Itulah Yohannes 1.1. Pada mulanya dia firman Allah. Firman Allah itu kan ada sebelum dunia ini ada. Dan demikian. Bahkan dibilang, loh, sementara internetku tidak stabil. Nah, kemudian ada lagi yang mengatakan, loh, Bukankah Yesus ciptaan mula-mula? Ya, firman Allah itu boleh juga ciptaan Tuhan. Tetapi bukan ciptaan seperti menciptakan langit dan bumi. Tidak mungkin Tuhan berkata, Berfirmanlah Allah, jadilah firman. Tidak ada itu. Maksudnya ciptaan di sini adalah bahwa firman itu keluar dari dalam diri Tuhan. Adalah keendak Tuhan. Pemikiran Tuhan yang diucapkan ke dalam dunia ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Agar kita bisa berdiskusi, silakan. Tidak ada yang saya pancing hanya seperti itu. Silakan. Ya, sekarang saya mau nanya. Bapak ini bentuknya apa? Bapak bentuknya adalah roh. Karena di Alkitab dikatakan Allah itu adalah roh. Roh adalah Allah. Jadi Bapak bentuknya Bapak adalah roh ya. Setuju ya. Nah, pertanyaannya lagi. Kalau Bapak itu adalah roh. Roh kudus itu bentuknya apa? Nah, roh kudus itu bentuknya ya roh. Ini dia. Nah, Bapak adalah roh. Roh kudus adalah bentuknya roh. Roh di sini bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Ya. Kok bisa begitu? Ya. Ketika Bapak mengutus rohnya kepada Musa, itu dalam nyala api kepada Yesus, burung merpati. Tetapi Bapak itu sendiri kalau ditanya, rupanya bentuknya itu seperti manusia. Oh, kok bisa begitu? Ya, kejadian Satu Yaitu Planang mengatakan demikian. Itulah sebabnya manusia mengatakan, dia memiliki tangan, memiliki ini, segala macam. Jadi Bapak adalah roh yang bentuknya seperti manusia. Ya. Kalau roh kudus, bentuknya seperti apa? Bebas, sesuai kehendak Bapak. Bapak bisa mengutus ke mana saja sesuai kehendak Bapak. Jadi roh kudus adalah roh. Dari Bapak. Bentuknya bebas. Bebas. Sama dengan firman. Firman bentuknya juga bebas. Tetapi yang paling santer di dunia itu, yaitu ketika jadi manusia. Kalau Yesus, bentuknya apa? Manusia. Yesus itu roh, bukan? Kenapa? Yesus itu roh atau bukan? Yesus yang di bumi dulu itu manusia. Setelah Yesus naik ke sorga, maka dia menggunakan tubuh kemuliaan. Di sorga tidak boleh ada daging. Maka dia kembali ke dalam diri Bapak. Kan dibilang firman bersama-sama dengan Bapak, maka firman itu adalah Bapak. Di dalam Matius 24, Yesus itu disebut anak manusia datang di awan-awan dengan kemuliaannya. Ya, nanti. Nanti. Bukan sekarang. Jadi sekarang ini bentuknya apa? Nanti jadi manusia lagi. Ya. Firman menjadi manusia. Kan firman bisa menjadi manusia. Firman menjadi manusia di Iwane 1 ayat 1. Tahun 0 Masehi. Tahun 4 sebelum Masehi. Kenapa? Kenapa ulang? Tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 30 Masehi. Selama 33 tahun, Firman menjadi manusia. Lalu Yesus diangkat ke sorga. Ya. Lalu waktu diangkat ke sorga, yang diangkat rohnya. Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Dagingnya meluruh. Seperti debu ke dalam bumi. Karena firman itu mengatakan dari debu kembali menjadi debu. Jadi debu tidak bisa... Eh, daging itu tidak bisa masuk sorga. Itu. Di mana ada ayatnya kalau tubuhnya Yesus itu meluruh menjadi debu. Kita bisa baca di kejadian... di kejadian 1, eh, 3 ayat 19. Itu kekal. Tidak bisa diubah-ubah oleh siapapun. Ya. Tetapi tidak ada cerita Yesus itu dagingnya jadi debu. Bahkan Yesus masih makan ikan. Nah, betul. Betul tidak ada diceritakan secara huruf piah. Tetapi Yesus mengatakan daging tidak bisa di dalam kerajaan sorga. Daging dan darah, ya. Nah, itu kita melihatnya dari situ. Artinya, Yesus sekarang di sorga. Maka daging dan darah tidak ada lagi di sorga. Kemana dia... Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Kemana daging dan darah Yesus itu, itu sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus debu kembali menjadi debu. Nah, itu tidak tertulis. Tetapi tersurat, eh, tersirat. Dan tersuratnya itu tidak di dalam hukuman. Itu yang saya mau ngomong. Jadi, tersirat. Ya, tidak tersirat, tapi tersirat. Tersirat atau interpretasi. Ya, itu adalah interpretasi. Yesus, ya, waktu cerita daging, firman itu telah menjadi manusia. Itu ayatnya itu bunyinya firman itu, logos itu menjadi sars. Menjadi daging. Ya, betul. Ya, karena daging, bukan antropon, ya. Ya, daging itu, bukan manusia. Dalam hal ini, daging itu sendiri, itu adalah manusia. Karena Yesus buktinya, faktanya memang tidak tertulis manusia. Tetapi Yesus bukan jadi hewan. Sehingga manusia melihat dia berkaki empat. Kan tidak. Banyak saksi mata melihat Yesus pergi dari satu desa ke jasa lain, dari satu kota ke kota lain. Nah, itu maknanya, ibaratnya kalau kita melihat, oh, ini bahasa asingnya bukan manusia, tapi daging. Ya, memang mau daging apa? Daging ayam kah? Galatiyah 5 ayat 16 ini buah dari sars. Ya. Ya, sampai ke ayat 23 kan, ada sars, ada buah dari sars, ada buah dari pneuma, kan? Kalau boleh dibuka ayatnya biar kita enak bicara. Ya, galatiyah 5 ayat 16. Kita tidak buru-buru ini sekarang. Tidak. Kalau orang yang bertanya sama itu, iya. Iya. Sudah? Nah, ini ya. I say no by pneuma mati. Work and desire sarkos. Ya. Jadi sars, ya. Sedangkan Yesus adalah Logos yang jadi sars. Ya kan? Sarkos. Ini nomornya sama, ya. 64. Jadi, Yesus itu adalah firman yang jadi sars. Nah, kalau buahnya sars, itu adalah percidraan, perseteruan, percabulan, hati, dengki, dan sebagainya. Nah, tetapi Yesus jelas, walaupun dia firman yang jadi sars, sars di dalam Lukas 4, di hayat 1, dikatakan dia dipimpin oleh pneuma. Sebentar, di situ bukan daging mati loh. Maksudnya itu daging di situ manusia. Kalau daging nanti seperti daging yang di pasar itu, dia tidak bisa begitu cara melihatnya. Tidak bisa. Betul. Betul. Jadi, jadi, kata-kata di dalam Yone 1, yang 14, firman menjadi sars, itu bukan firman itu menjadi daging ketelan. Bukan. Tetapi, firman menjadi sars yang ini, sars. Artinya, kalau dalam bahasa sehari-hari, kan ini adalah hawa nafsu, kan? Dia juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau sars itu namanya buah dari daging, buah dari kedagingan. Dalam bahasa-bahasa kita sehari-hari, kan kedagingan kita, kan kedagingan kita, dan rohanian kita. Maksud saya di situ, nanti jadi kita terkiring, seolah-olah kita tidak pandai. Ini tulisannya sars, gitu kan? Ini daging. Datang yang, oh, daging-daging. Berarti daging berapa sekilo? Bukan. Kalau daging yang satu pilau berapa, itu adalah basar. Tidak lagi. Jadi, makanya itu menunjuk kepada manusia. tidak, tidak menunjuk kepada manusia, lagi menunjuk kepada kedagingan. Karena kalau manusia, dia akan bilang antropon. Kedagingan itu sifatnya bukan benda. Kedagingan itu adalah perbuatan-perbuatan. Kata kerja di situ. Adjektif. Kedagingan itu adalah sebuah adjektif. Nah, ini buah dari daging. ini naun, Buah dari daging ini naun. Ya. Jadi, Yesus itu bukan sesuatu yang abstrak. Dia nyata. Dia berarti sebuah benda. Tidak, Pak, manusia. Itu interpretasi. Sekarang, tidak ada interpretasi. Tidak ada interpretasi. Faktanya, sejarah menuliskan Yesus itu manusia. Tetapi, tidak pernah ditulis firman itu menjadi antropon. Kita lagi membahas Yohana 1 ayat 13 dulu. Ya. Contoh. Contoh. Ketika orang berbahasa, itu kan belum sempurna. Sekarang, itu kalau Paul Zang tahu, tahun berapa itu diterjemahkan menjadi seperti itu, itu kan tidak tahu. Ketika itu dibuat tahun itu, bahasa belum selengkap sekarang. Itu kan berkembang, berkembang, dan berkembang. tidak pernah berubah. Dari mulai ayat Alkitab ini ditulis, minus kulnya, bahkan yang disalin di Pak Tiranus, Alexanderianus, tidak berubah. Mulai berubah itu, teks Yunani itu mulai berubah. Itu jamannya teks reseptus. Sebelumnya teks reseptus itu tidak pernah berubah. tahun berapa hidup? Tertulianus itu, tahun satu. Tertulianus itu tidak mengkanon, tidak menulis, tidak menyalur. Tadi yang mengkanon siapa? Coba mengkanon tadi, aku sudah dengar seperti itu. Coba, kosa kata baru, kosa kata baru. tahun satu, Alkitab belum ditulis. Loh, siapa bilang belum ditulis? Perjanjian baru, tahun satu itu belum ditulis. Nah, begini seberosok Paul Zang, ini yang kubilang kekeliruan. Maka, Yesus mengatakan, di ayah, apa, Yohanes 21, kata dia, apa, lupa saya, sebentar, saya cari nanti, ya. Dari Injil ini, katanya, Injil yang mana sih? Tahun satu, belum pernah ditemukan, ada perjanjian baru ditulis. Yesus saja masih bayi. Ya, tahun satu, masuk abad ke satu itu, mulai dari tahun satu, sampai tahun tiga-tiga. Itu ucapan Yesus. Belum ada. Belum ada yang menulis. Yang di kanan memang belum ada. Yang ditulis juga belum ada. Siapa bilang? Dari mana bro? Bro, tahu. Tidak pernah ada bukti, satu orang pun murid Yesus, sebelum tahun 50, menulis perjanjian baru. Bro, bro, tahu dari mana? Bro, tidak hidup di zaman itu. Hanya asumsi. Bukan asumsi. Belum pernah ada buktinya. Ayatnya. Ada apa yang mencoba. Yang mana? Tidak pernah ada bukti arkeologi apapun. Ada perjanjian baru, bagian dari perjanjian baru, dari Matthew sampai Wahyu, yang ditulis di tahun satu. Perjanjian baru, betul, itu di kanon. Saya tidak bilang perjanjian baru. Tetapi, ucapkan Yesus banyak dicatat oleh orang-orang, dan juga oleh murid-murid. Satu tanya ada di mana sekarang? Sekarang kita tidak tahu di mana. Ya, berarti tidak ada. Jadi, jangan bicara yang tidak ada. Tidak boleh, kita bicara yang tidak ada. Kalau yang tidak ada ditulis, kita tidak bisa pakai. Sekarang itulah itulah sains. Sekarang saya tanya Paul Zang. Paul Zang bilang, bahwa itu tidak ada zaman segitu. Memang Paul Zang sudah hidup zaman segitu. Kan tidak. Ya, nyatanya tidak ada bukti. Saya bilang tidak ada bukti, kita saja belum menemukan. Bisa jadi di Katolik Rom, ada surat-surat itu semua. Tidak ada di Katolik Rom, juga tidak ada. Tidak ada. Saya akan di Eropa. Saya jamin tidak ada. Saya jamin tidak ada. Saya berani bertaruh. Saya berani bertaruh 1 miliar. Tidak pernah. Apakah sudah sampai ke semua seluruh fatikan itu sudah dijalani oleh Paul Zang? Kalau bukan seluruh fatikan, kita cukup masuk perpuslakaannya. Ya sudah, Paul Zang. Berarti kamu juga asumsi. Tidak, tidak asumsi. Saya beri 1 miliar bagi semua orang yang bisa menemukan percatatan perjanjian baru sebelum tahun sebelum Galatia ditulis kita tahun 50-an. Artinya dari zaman Yesus tidak pernah ada perjanjian baru itu ditulis. Nah, sekarang saya tanya Paul Zang. Bagaimana kitab suci tertulis? Alkitab itu ditulis, perjanjian baru itu ditulis, yang pertama kali ditulis adalah surat Galatia. Siapa yang? Ya, oke. Sekarang Matthius Marcus Lukas. Kita langsung. Matthius Marcus Lukas itu baru ditulis setelah ada surat Galatia. Berarti bukan dari Tuhan dong. Siapa bilang? Nah, si itu bilang baru ditulis. Kalau dari Yesus artinya tulisan-tulisan itu sudah ada. Contoh-contoh ini. Apakah Yesus menulis Alkitab? Yesus pernah menulis Alkitab. Tapi murid-murid. Siapa? Siapa yang menulis? Ya, aku tidak tahu. Karena aku tak ilum. Berarti kan tidak tahu. Kan sama-sama asumsi. Jangan sama-sama asumsi. Dinolkan. Bisa. Berarti punya saya dan punyamu tidak bisa dipakai. Kalau begitu, kita tidak pakai bibel dong. Pakai. Sebab ada 2 Timotius 3 ayat 16. Tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Berarti diilhamkan oleh Allah kan? Iya. Nah, berarti Matthius itu tidak ada. Marcus tidak ada. Lukas tidak ada. Itu diilhamkan oleh Allah. Bagaimana kalau bilang itu diilhamkan oleh Allah? Itu sudah ada tulisannya. Tulisannya di mana? Tulisannya di mana? Kita tidak tahu. Tetapi Alkitab menjelaskan. Alkitab menjelaskan. Yesus mengatakan sendiri. Injil ini katanya. Kepada muridnya. Nah, kata Injil itu apa? Definisi Injil. Ya, Injil itu adalah berita baik dari surga. Itu saja. Yang mana? Yang disebut Injil versinya Rudy Yohanes. Ini yang mana? Mulai dari perjanjian lama sampai baru itulah. Nah, berarti waktu Yesus cerita Injil, dia tidak lagi cerita Matthius Marcus Lucas Yohanes. Memang betul tidak menceritakan Matthius Marcus? Siapa yang bilang menceritakan Matthius Marcus? Jadi, tidak ada. Tidak ada perjanjian baru yang ditulis di zaman Yesus. Waktu Yesus bilang Injil, itu bukan perjanjian baru. Yang bilang perjanjian baru siapa? Tetapi ucapan Yesus itulah yang ditulis oleh murid-murid. Nah, ditulisnya kapan? Ya, karena saya tidak tahu. Saya tidak hadir di situ. Nah, yang catatan yang tertua itu ditulis setelah tahun 50. Nah, Paul Zang, faktanya kita bisa membaca kitab suci. Dari mana itu ada? Apakah di karang-karang? Kitab suci yang kita baca ditulis oleh para murid sekitar tahun 50 sampai 60. Nah, ditulis para murid. Sudah, benar. Nah, para murid sekarang menulis dari mana? Para murid menulis kan dari kehidupannya Yesus. Matthius, Marcus, Silukas, Yohanes. Pastinya ucapan Yesus sudah ada yang menulis. Iya, lalu kita kembali. Perjalanan Yesus sudah ada yang menulis. Kenapa tadi kamu meragukan tidak ada ditulis? Kamu bilang. Kalau tahun 50 Yesus menulis. Saya meragukan kalau itu ditulis di bawah tahun 30. Kalau kamu melakukan, kamu jangan usah beriman kepada Bible. Selesai. Oh, tidak. Saya mengimani Bible yang ditulis tahun 50 itu. Bukan yang sebelum tahun 50. Karena saya tanya kamu. Orang tahun 50 ke tahun 33, beda waktu 17 tahun. Iya. Lantas mereka langsung di roh kudus setiap hari datang. Bagaimana tidak bisa begitu? Nah, itu dia. Makanya pasti sudah ada yang tertulis. Sehingga mereka bisa mencet. Dan itu asumsi. Tidak asumsi. Dan itu Yesus cerita turun-temurun. Alkitab kan mengatakan juga. Cerita turun-temurun. Yang mana? Bukan jayatnya. Sebentar, saya carikan. Makanya. Begitu cara melihat Alkitab. Memang kita sama-sama tidak ada hadir di situ. Kalau misalnya kita mengandalkan standar ganda. Ketika orang mengatakan begini sama saya, kamu juga tidak hadir. Ya, tidak ada yang tahu. Sebentar ya. Ini mengenai ajaran turun-temurun. Ini saya mau menjelaskan bahwa ajaran itu ada turun-temurun. Saya tidak melihat isi apa-apa. Klose 2 ayat 8. Dikatakan sana hati-hati lah. Supaya jangan ada yang menawarkan kamu dengan filsafat yang kosong. Dan pasu menurut ajaran turun-temurun. Artinya ajaran itu ada turun-temurun. Itu tidak lagi cerita perjanjian baru. Ajaran itu artinya tahayul dan moyang dan segala macam. Yang ajaran turun-temurun yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Dan itu bukan oral Torah. Itu berbeda konteksnya. Jadi tidak ada cinta itu. Saya hanya mengambil. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Tidak. Karena ternyata ada ajaran yang turun-temurun. Banyak. Ya sudah. Tidak nyambung juga ajaran temurun-temurun. Betul. Makanya ajaran hanya wajarak 17 tahun. Artinya ada ajaran Yesus yang diucapkan orang turun-temurun. Turun-temurunnya apa? Tepat arti turun-temurun apa sih? Ya dari bapak ke anak. Dari anak ke cucu atau generasi. Sekarang Yesus mengajar ke siapa? Yesus mengajar kepada murid-murid. Kepada orang lain. Dan muridnya yang menuliskan. Nah. Berarti bukan turun-temurun. Itu namanya. Itu nilai saksi. Jadi namanya bukan turun-temurun. Tadi kalau Paul Zang melawan katanya. Tidak ada tulisan. Aku jadi bingung. Tidak ada tulisan. Di zaman Yesus tidak satu pun yang menulis. Kita lagi ceritanya. Bentar ya. Tadi lagi ceritanya. Bahwa itu teks sudah diubah-ubah. Ya kan? Saya bilang tidak ada. Berarti kamu seperti apa dok? Berarti ajaran Islam benar. Kamu masuk Islam saja. Loh bukan. Rudy Yohanes. Rudy Yohanes tadi berkata. Bahwa teksnya itu sudah berubah-ubah. Karena kata-kata itu berkembang. Saya bilang. Tidak ada teks yang berubah-ubah. Saya tidak bilang teks yang berubah. Tetapi perbendaharaan kata. Nah iya. Kalau perbendaharaan katanya berubah. Berarti teksnya berubah. Tidak dong. Tekstnya tetap. Perbendaharaannya berubah. Artinya yang berubah. Contoh. Contoh seperti apa? Coba. Contoh. Misalnya. Contoh. Misalnya aku bilang bisa. Anggap lah bisa dulu itu. Racun ular. Racun ular. Eh racun. 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 Tidak-tidak bisa itu dapat. Mampu. Di mana sih? Tapi teksnya berubah. Tidak. Tidak bisa. Ini artinya yang mengalami pera apa? Contoh. Contoh lagi. Sekarang kita contoh kata SARS saja dengan antropon tadi. Apa yang mau dicapurkan? Apanya yang berubah? Yang mana? SARS dengan antropon. Firm logos berubah menjadi SARS. Pengertiannya. Dan kamu tadi pertama membilang daging. Sesudah itu kamu bilang nafsu. Oh bukan. Saya tidak pernah bilang daging tetelan. Namanya daging. Pengertiannya kita dalam Alkitab. Keinginan daging. Itu bukan daging tetelan. Keinginan daging. Berarti dia bukan benda. Kalau keinginan daging itu jelas naun. Ayatnya sudah jelas. Benda. Contoh saya ingin makan. Apakah keinginan saya berbeda? Aduh. Jauh-jauh lah kau. Aduh. Lihatlah ya. Ini apa ini? Ini ada di layar anda ya. Desire of the flesh. Ini naun. Ini naun. Saya tidak tanya itu. Loh harus ini. Kalau kita kalau tidak, nanti dasbu-dasbu. Nanti kita debat pusir. Terminologinya harus sama. Aturannya seluruh dunia. Begini. Terminologinya. Ini memang aturan gramatikal bahasa Yunani. Begitu contoh keinginan daging apa? Contoh keinginan daging apa? Keinginan daging itu kecil. Percederaan. Perseteruan. Percabulan. Benda itu. Keinginan bukan benda. Ini benda naun. Sudah jelas. Saya tidak mau tahu itu. Sekarang kita kembali. Ya jangan. Jangan tidak mau tahu. Nanti kamu bikin terminologi sendiri. Saya bikin terminologi sendiri. Tidak bisa. Tidak boleh. Kamu memberi contoh. Ya ini aturannya begini. Ya sudah. Jadi harus kita balik. Alkitab kita. Alkitab kita itu bukan bahasa Indonesia. Perjanjian baru itu bahasa Yunani. Jadi kita harus ikuti aturan mereka. Tidak bisa bikin aturan sendiri. Beri contoh saya. Beri contoh. Bahwa itu benda keinginan daging. Ini apa? Coba naun. Saya tidak tanya itu. Saya ingin contoh. Anggap saya bodoh. Saya tidak tahu itu naun-naun penting. Beri saya contoh. Keinginan daging apa? Biar kita lihat benda atau tidak. Ya saya tunjukkan layaknya. Saya ingin makan. Makanannya benda. Ya. Benda. The work of the flesh which are sexual immorality tadi ya. Ini naun. Ini sexual immorality naun. Impurity ini naun. Sensuality ini naun. Naun itu artinya kata benda. Contoh. Saya contoh langsung. Benda itu. Nah ini tadi. Baru tadi itu. Nah ini. Ya apa? Keinginan daging. Kasih dalam kalimat contoh-contoh. Idolatrik. Nah ini Galatia 5 ayat 19.20. Keinginan daging adalah. Ini semua kata benda. Semua. Ya apa dibuat di situ? Contoh keinginannya. Contoh keinginannya apa? Bacakan layaknya buka. Biar semua orang tahu. Nah itu adalah idolatria, sorcery, enmity, strife, jealously. Itu semua. Jelas. Saya tidak tahu bahasa Inggris. Tapi saya tahu jelas. Itu benda. Itu noun. Itu noun. Benda itu. Itu benda. Benda nya. Ya benda nya. Apa benda nya? Apa benda nya? Coba jelaskan sama saya. Benda nya. Apa benda nya? Namanya gramatical noun. Ya itulah noun. Itulah kata benda. Sebab saya tahu maksudmu. Kamu itu berpikir tiga dimensi. Harus ada bentuk. Harus ada panjang, lebar, volume. Tetapi di dalam gramatical Yunani tidak kenal begitu. Namanya jelas. Itulah kata benda. Tidak boleh kamu membuat terminologi sendiri. Di situ lah kegagalan para teologis. Para apologi. Karena dia tidak tahu bahasa aslinya. Ya. Terus. Ya sudah begitu. Jadi yang namanya sars itu adalah sebuah kata benda. Ya betul. Betul. Ya. Oke ya. Nah sekarang kita balik lagi. Nah kalau Yesus itu adalah sars. Bagaimana mungkin Yesus juga adalah peneuma. Maaf, maaf, maaf. Apa peneuma? Biar lebih jelas kamu yang jelaskan. Kan tadi bilang roh. Ya kan. Kan tadi saya tanya. Yesus itu apa? Oh itu Yesus adalah roh. Bagaimana sars itu adalah peneuma. Nah yang sars itu di mana? Kan tadi Yohanes 1 ayat 4 kelas. Logos sudah menjadi sars. Di bumi apa di sorga? Yesus selama di bumi adalah sars. Ya kan. Terus di sorga? Selama. Selama disukai ini sars atau peneuma? Aku nanya malah ditanya. Coba dijelaskan. Ketika Yesus di sorga, di mana? Tunggu tahu. Saya justru nanya. Ini kan konsep yang terinitas. Yang membedakan di bumi, di surga, segala macam. Kan terinitas. Mempertanya malah dijawab dengan pertanyaan. Ayo sekarang Yesus masih sars kah di sorga? Oh enggak. Kalau sars itu sudah jelas. Sars tidak masuk kerajaan sorga. Ya sudah. Terus sarsnya kemana? Sarsnya kemana? Sarsnya tidak pernah menjadi debu. Tidak ada. Jadi apa? Apanya? Tidak jadi apa-apa. Sebab. Ya berarti masih ada dong ceronggok. Tidak jadi apa-apa. Oh bukan. Karena kata sars itu bukan tiga dimensi yang panjang kali lebar yang punya kolom. Bukan. Bukan. Lawa. Lawatan apa lagi ini? Itu bukan lawatan. Kata beda yang namanya noun. Ya itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Tidak ada. Ini namanya tiga dimensi. Yang namanya kata benda noun. Noun itu bukan panjang kali lebar kali tinggi. Yang namanya noun adalah sebuah kata nominatif. Kata yang dibendakan. Ya betul. Yesus kata beda. Jadi kata-kata sars. Kata sars itu bukan kata sepanjang kali lebar kali tinggi yang membentuknya daging ketelan. Kata sars itu adalah sebuah kata yang namanya hawa nafsu. Yang tadi di Masjutan Balatia 5. Oh yesus sama nafsu. Oh yesus sama nafsu. Oh yesus punya hawa nafsu. Oh punya. Bukan hawa nafsu kan. Punya. Dan Yesus itu adalah firman yang menjadi hawa nafsu. Oh jadi hawa nafsu. Baru tahu saya Yesus hawa nafsu. Loh pada kenyataannya ini sars. Keinginan sars. Sars yang mana lagi. Coba ini. Ini sars yang mana lagi. Kata-kata Yesus menurutku manusia. Apa kata benda? Yesus itu. Oh kalau kata benda jelas. Yesus itu mau nominatif. Loh kata benda juga nominatif. Manusia juga nominatif. Antropologi itu juga nominatif. Maksudnya terminologinya harus benar dulu. Terminologimu salah semua tadi. Jadi terminologimu semua salah. Harus diluruskan lagi. Berarti menurut Paulusat. Yesus itu kata benda atau manusia? Yesus itu adalah kata benda. Dan manusia adalah kata benda. Jadi Yesus adalah benda. Ya betul. Berarti Yesus adalah benda. Dan Yesus adalah benda. Ya sudah. Sekarang nafsu itu kata benda. Masuk juga kata benda. Ya sudah. Berarti Yesus adalah nafsu. Yesus adalah nafsu. Kok kamu bilang Tuhan? Kenapa tidak bisa? Jadi Tuhan nafsu. Mengapa tidak bisa? Apa definisi kata Tuhan buatmu? Saya tidak tahu. Oke lah Allah. Yahweh. Atau apa itu? Karena kamu nanti akan melarikan Tuhan. Tuhan. Yesus kelecang. Iya. Menurut saya sang pencipta. Ada yang pencipta langit dan bumi. Yang pencipta jaga raya ini. Sekarang saya tanya kepada kamu. Pastikan Yesus itu nafsu atau Tuhan. Jangan dipastikan. Yesus adalah. Mengapa harus? Siapa yang menentukan harus? Siapa yang mengharuskan? Iya dan aminnya nanti tidak ada. Iya dan amin. Boleh-boleh saja. Itu kan katamu. Kalau misalnya saya percaya tritunggal. Tetapi tidak tritunggal saja yang satu-satunya. Berarti memang bukan tritunggal. Kamu percayai. Semuanya kamu percayai. Oh saya bukan percaya. Saya tidak anti. Oh beda. Tidak salah. Saya tidak anti. Karena tritunggal hanya sebuah pemahaman yang tidak sempurna. Oneness hanyalah sebuah pemahaman yang tidak sempurna. Unitarian adalah pemahaman yang tidak sempurna. Menurutmu Yesus itu nafsu atau apa? Tuhan kamu bilang kan oneness. Tuhan, Bapak. Saya bukan oneness. Jadi menurutmu Yesus nafsu atau Bapak? Yesus itu adalah Tuhan saya. Masjikan saya. Kok tidak nafsu? Yesus itu selama 33 setengah tahun. Dia adalah saks. Dan dia bukan adalah saksnya saya. Aduh, aku pikirannya berhadapan dengan apa? Sekarang saya mau tanya. Yesus itu manusia bukan? Yesus manusia. Yesus itu manusia atau Tuhan? Ketika di dunia Yesus manusia. Ada dagingnya, ada orang melihat, ada menerabak. Karena Thomas memegang lingkaran yang di tangannya. Yesus itu hamba atau Tuhan? Ya, tahu. Yesus itu hamba atau Tuhan? Halo? Yesus itu hamba atau Tuhan? Kalau itu lain lagi pertanyaannya. Yesus hamba atau Tuhan? Tuhan apa Tuhan? Jelaskan Tuhan apa Tuhan? Yesus itu Tuhan atau hamba? Tuhan. Tuhan ya? Tuhan, Tuhan, Master, Majikan. Tuhan itu di Alkitab ditulisnya Tuhan. Kurios, Adonai. Saya tidak mempercaya itu. Ya, Alkitab tulisnya begitu. L-A-I. Jangan, jangan. Bagiku Yesus Tuhan. Ya, Tuhan itulah Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. Enggak. Ayo kita buktikan. Semua kata Tuhan dalam perjanjian baru berasal dari kata kurios. Yang artinya Tuhan. Iya. Astaga listrikku. Ngedruk-ngedruk. Apa ini setiap malam begini. Halo, halo. Iya. Suara ku kedengaran. Dengaran. Bagus. Bagiku Yesus Tuhan. Semua kata Tuhan di Alkitab berasal dari kata kurios. Yang artinya Tuhan. Bagi saya Tuhan penciptalam buktinya siapa? Si Thomas mengatakan teos. Kurios dan teos. Itu saya kalau lewati padang rumput. Ya, padang rumput. Saya masuk ke masjid nih. Saya masuk ke masjid. Terus saya kencing di masjid. Lalu itu ustadznya bilang, Ya Tuhan Allah. Apakah saya Allah? Mereka bukan bilang Tuhan. Ya, Ya Rabi, Ya Rabi, Ya Allah. Apakah saya Allah? Oh, saya kencing di masjid nih. Saya kencing di masjid. Paul Zhang tidak bisa memaksakan kehendak kepada saya. Oh, bukan. Paul Zhang tidak bisa memaksakan kehendak kepada saya. Tadi Paul Zhang bertanya, Menurutku, Yesus itu apa? Manusia apa Tuhan? Saya bilang Tuhan. Manusia ia waktu di bumi. Saya bilang Tuhan. Kok kamu bilang Tuhan? Ya, buktikan di Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Loh, apa susahannya membuktikan itu? Bahwa Yuh mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Jangan, itu. Kok jangan? Terus bagaimana? Wahyu itu tidak bilang aku adalah Tuhan. Tidak bilang di dalam wahyu Alfa dan Omega. Itu bukan Tuhan. Tidak lagi bilang aku lah Tuhan. Ayah Alfa dan Omega. Ya, Alfa dan Omega menurut Paul Zhang apa? Siapa? Ayo, coba. Jangan, jangan ditanya balik. Kan saya nanya. Saya sudah jawab. Di dalam Alkitab, Yesus itu adalah Tuhan. Ayatnya di mana aku adalah Tuhan. Saya katakan, Yesus mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Apa lagi? Aku dan Bapak adalah satu. Itu bukan menunjukkan Yesus adalah Tuhan. Jadi menunjukkan Yesus apa? Ya, aku dan Bapak satu. Yesus sama Bapak itu satu. Ya, satu bagaimana? Mana bisa manusia satu dengan Tuhan. Yang benar saja, Paul Zhang. Aneh-aneh saja. Bisa, Yesus bilang, Siapa seperti aku di dalam kamu, Kamu di dalam aku. Yesus bilang, Ya, Yesus, saya firman Tuhan. Aku dalam firman Tuhan. Yesus firman Tuhan atau Tuhan? Tuhan harus pilih salah satu. Tadi kan, kalau definisimu. Tuhan adalah Tuhan, Paul Zhang. Berarti, Kalau Yesus di dalam kamu, Kalau Yesus di dalam kamu, Dan kamu di dalam aku, Yesus bilang begitu. Berarti kamu Tuhan. Loh, siapa bilang Tuhan? Kan, Yesus di dalam kamu, Aku di dalam Yesus. Tadi bilang, Yesus dan Bapak adalah satu. Berarti, Kamu mengharuskan bahwa Yesus dan Bapak Berarti sama, kan? Begitu kan? Nah, inilah Paul Zhang tidak paham. Oh, tidak. Bukan tidak paham. Kita lagi cerita literal saja. Ya, satu-satu kita paham. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, Aku di dalam kamu, Kamu di dalam aku. Pahamnya? Itu bukan mengatakan, Yesus itu sedang-sedang di surga berbicara, Tetapi sedang menjadi manusia, Atau firman yang menjadi manusia. Paham tidak? Manusia itu bisa, Bisa tidak ada seorang manusia di dalammu? Ya, bisa lah. Makan manusia, dimakan begitu. Sebentar, Paul Zhang. Ketika Yesus bicara, Yesus masih di bumi. Sama dengan saya, Paul Zhang di dalam saya. Apalagi masih di bumi, Ini saya tunjukkan gambarnya. Bagaimana kita sehati? Bukan seperti itu? Tidak, bukan. Bagaimana bisa begitu? Tadi itu definisinya sendiri, kan? Definisinya tadi, Kalau aku dan Bapak satu, Ya. Ya kan? Berarti aku sama dengan Bapak. Sekarang, Kalau Yesus di dalam Kud, Di dalam Rudy, Rudy dalam Yesus, Berarti kan Rudy sama dengan Yesus. Kalau Yesus adalah Tuhan, Berarti Rudy adalah Tuhan. Kamu mengiring opini kepada orang. Enggak, Enggak mengiring. Kalau kamu memberi contoh, Sang The Butters adalah Rudy. Maka Rudy adalah tidak Sang The Butters. Itu harus objek yang sama. Tidak bisa kau bilang, Aku dan Yesus, Itu ada dua. Rudy ya Rudy. Aku dan Bapak ini satu atau dua? Loh, Bagaimana sih? Dua, Tetapi satu. Nah sama, Yesus dan Rudy, Enggak, Beda-beda. Kalau mau samakan, Sang The Butters, Saya kan sedang berbicara kepada kamu, Saya mengutus Sang The Butters. Sang The Butters dan Rudy adalah satu. Aku dan Rudy adalah satu, Kata Sang The Butters. Jangan kau bilang, Paul Zhang dan Rudy adalah satu. Maka Paul Zhang adalah Rudy. Enggak bisa. Sama dengan kau, Begitu sama dengan para begoders itu. Pada mulanya adalah kursi. Kursi bersama-sama dengan tukang. Alah, Itu adalah dua bentuk yang berbeda. Eli Eli lama sabatani, Ini Yesus lagi di bumi, Lalu dia bilang, Eli Eli, Mengapa kau tinggalkan aku? Ding, Pergilah si El. Ya, Kenapa? Berarti Yesus ada di sini, El ada di sini kan, Terpisah kan, Ada yang salah, Berarti kan, Ini ada satu atau dua nih, Yesusnya di bumi, Ya kan, Yesusnya kan disalip, Ya, Halo, Yesus, Disalip, Ya, Eli akan meninggalkan Yesus, Berarti ada, Ini, Ini ada dua atau satu, Paul Zhang, Halo, Saya jelaskan, Ketika Yohanes satu ayat satu berkata, Pada mulanya adalah firman, Firman bersama-sama dengan Allah, Maka firman adalah Allah, Memang Bapak di mana? Kan di surga, Yesus di mana? Di bumi, Ya sama, Kenapa rupanya, Sang debater ada di hadapanmu, Digital saya, Saya yang daging ada di sini, Apa bedanya? Kami berada di dua tempat, Yohanes satu ayat satu juga berada di dua tempat, Sorry ya, Apa koneksi saya ini kurang stabil, Gara-gara, Waktu Yesus ada di salib, Ya kan, Elnya kan ada di surga, Berarti meninggalkan Yesus, Ya terus, Apa yang salah? Ya, Berarti kan ada dua, Iya, Apa yang salah? Iya, Ini ada Rudy di sini, Ini Yesusnya pergi, Berarti ada dua, Sama saja, Kalau kamu menunjukkan kepada saya, Yesus itu adalah sang debater, Saya di sebelah kanan itu Rudy, Paham? Ya sudah, Ini ada dua kan? Iya, Apa yang salah? Ini ada dua kan? Ya, Secara udut, Saya pun di hadapan kamu secara digital, Sekarang yang kamu lihat aslinya saya daging, Terus apa yang salah? Terus apa yang mau dikongsi? Tidak konsisten itu namanya, Tidak konsisten, Kamu bilang, Yang kamu mau permasalahkan apa? Kamu bilang Yesus adalah Tuhan, Allah sendiri, Tuhanmu sendiri sendiri, Sebenarnya definisinya apa, Saya juga tidak jelas, Ya kan, Sekarang Yesus adalah Allah, Begitu ya, Saya kata kamu sekarang, Sang debater, Apa yang dikongsi Rudy, Yohanes? Sang debater ada Rudy, Yohanes, Ya sudah, Terus apa, Kami dua kan? Yang satu secara fisik digital, Yang satu secara fisik daging, Tidak juga, Tidak dong, Kok tidak? Tidak, Coba tampilkan gambar saya, Video saya, Ya, Saya tampilkan, Saya tampilkan, Sudah, Malah, Tidak ada lihat, Saya tidak ada, Saya tidak kelihatan, Nah, Sekarang yang di hadapanmu siapa? Saya, Sorry ya, Saya ganti namanya, Misalnya sang debater, Siapa yang di hadapanmu? Rudy atau sang debater? Yang di hadapan saya adalah laptop, Yang ada gambarnya Rudy, Ya, Sang debater, Bilanglah sang debater, Yang ada di hadapan saya adalah laptop saya, Dengan video dari sang debater, Atau Rudy Yohanes, Rudy Yohanes juga, Rudy Yohanes, Ya sudah, Cintra saya kan di hadapanmu, Terus kami ada di mana? Ada dua, Ya, Kami ada dua kan? Satu, Dua dong, Satu digital, Satu daging, Ini hasil daging, Oh, Kalau itu dua, Jelas, Ya sudah, Nah, Apakah kami terpisah kan? Apakah videonya, Rudy adalah Rudy? Bukan, Video-video Rudy adalah video, Harus, Harus, Supaya jangan tegang, Supaya jangan bingung, Itu aja bilangnya, Video-video, Bukan Paul Sang, Videomu, Adakah, Videomu, Rudy adalah Rudy, Beda, Ya, Saya mau nanya, Ya, Kalau, Kalau video saya, Kalau tiba-tiba, video itu video Rudi itu mati ya kah ya berapa taruh dimati apakah rudy mati nggak tidak demikian juga yang mati apanya yang mati yang video itu dia videonya Rudi Apakah videonya Rudi adalah rugi sama dengan Yesus yang mati adalah dagingan bukan videonya Rudi videonya Rudi ini Rudi bukan ya akulah bukan bukan secara fisik memang bukan saya saya yang asli dan ya udah makanya bukan sama dengan ya pokoknya bukan mau secara fisik emo secara apapun bukan sekarang kita balik ke Yesus ya Yesus secara fisik Allah bukan secara manusianya Yesus daging selesai tetapi Yesus mengatakan aku dan Bapak satu jadi Yesus selama 33 tahun di muka bumi Allah bukan ya iya juga lah aduh kalau videonya Rudi jelas bukan Rudi Yohanes mau di apa-apain mau tanya kemana-mana videonya Rudi adalah video sebuah video penyulkan Rudi satu aku dan dia tuh kan tidak satu tidak satu video ya video orang ya orang nah sekarang ya video itu siapa sekarang saya tanya apakah di dalamnya video Rudi ada Rudi ada dong enggak ada mana bisa kamu taruh di dalam laptop saya yang berbicara siapa Oh kan itu gambar nggak bisa bisa saya edit juga bisa kubisan bisa gampang loh itu ada ada teknologinya buat ngedit supaya kamu kubisan supaya mukamu jadi jadi muka beruang supaya mukamu jadi Doraemon apakah itu Rudi bukan dengan catatan sudah kamu edit berarti kan bukan Rudi sekarang erodi bisa saya edit enggak fisiknya Rudinya nggak bisa jadi Rudi harus bedain Rudi itu manusia Rudi itu manusia video adalah video video apakah video adalah lebih bukan Bapak itu adalah roh Yesus adalah daging kan sama Aduh kalau Yesus adalah daging Bapak adalah roh berarti Yesus Buhan Allah kalau kalau konsepku seperti itu apakah Rudi yang digital itu bukan si Rudi juga buktinya suara aku yang keluar dari dia bukan suaramu bisa desibel yang berbeda punya lambda yang berbeda dengan yang ada di video jadi itu bukan putihnya kamu bilang itu saya bukan dari tadi saya nggak pernah bilang nggak pernah bilang itu kamu nggak ulang lagi nanti aku yakin nggak ulangi lagi deh karena saya tahu trik ini jadi aku yakin nggak akan begitu namanya video namanya voice namanya voice di dalam telepon itu bukan awal kamu bilang suaramu 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 itu bukan Rudi dari awal kamu bilang Rudi enggak putar lagi nanti putar lagi nanti putar lagi nanti bukan video Rudi bukan Rudi saya tidak pernah begitu saya kasih 10 juta kalau saya ngomong begitu ayo terlagi nah iya Allah kamu panggil saya Rudi kok hahaha kamu maksud begitu enggak enggak gini kalau saya panggil kamu Rudi saya manggil videonya kamu ketika kita ini ada perantara medium yang namanya video saya bukan Rudi sekarang kalau saya ludahin nih layar video saya nih ya kamu ya kan misalnya nih saya ludahin situ ya kan ini kan kamu enggak tahu saya ludahin kamu kan kenapa kalau kamu bilang nggak misalnya cerita nih ini story nih ya cerita-cerita nih saya ludahin begitu Apakah saya meludahin Rudi itu karena itulah keterbatasan saya saya enggak seperti Tuhan kalau Tuhan berarti ilustrasimu itu tidak bisa menggapi tidak bisa mengilustrasikan Tuhan siapa nggak bilang nggak bisa saya balik lagi ya saya balik lagi nih ya saya meludahi laptop ini saya yang ada gambarnya Rudi Apakah saya meludahi meludahi Rudi Paul Zang ya kamu meludahi yang kedua enggak dong saya tidak meludahi Rudi saya meludahi laptop saya namanya bukan meludahi Rudi yang kamu hadapi adalah videonya saya dan videonya saya berbicara dengan videonya iya jadi bukan kamu oke ya 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 kalau saya dari tadi tenang-tenang justru makanya saya lagi tahu nih cara logik kamu berpikir supaya jangan pikir jangan berpikir jangan membuat terminologi sendiri dari tadi yang kamu katakan semua adalah terminologi mu sendiri itu kan terminologi yang benar yang 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 ada di dalam logik kita berpikir yang umum Paul Zang kamu bisa putar video kita dari awal kamu menyebut Rudi Bro Rudi Bro Rudi ya sudah berarti sekarang saya mau tanya YouTube YouTube kemarin dua hari yang lalu itu sama dengan Rudy enggak ya sama lah kalau saya ludahin dua hari yang lalu itu apakah saya meludahi Rudi kenapa rupanya sama dengan kau ketika meludahi Yesus Apakah meludahi Tuhan secara fisik tidak meludahi meludahi Oh meludahi Bapak di sorga kok meludahi kalau Bapak ini dia ini kesalahannya para tritunggal tiga dimensi kalian sekarang saya mau nanya kalau Bapak ada di sorga kalau saya meludahi meludahi sosok manusia menghina sosok manusia Yesus kemudian saya dianggap tidak menghina Allah Bapak ya artinya ada dua yang terpisah Bapak ada di surga Yesus ada di bumi betul-betul kan berarti Allah tidak maha besar siapa bilang enggak maha besar tidak mahadir Paul kalau kenapa enggak mahadir sekarang aku tanya Paul saya sekarang di depanmu sudah ada digital saya saya terpisah loh kami berdua terpisah saya di Jerman saya tidurin diriau demikian Yesus juga ketika kamu bilang dipukuli Yesus jangankan diludahi dicambuhi Apakah Bapak dicambuhikan tidak konsa dia sedang mencambuhi Bapak siapa mereka sedang mencambuhi Bapak seorang manusia bisa mencambuhi Bapak ya iya iya Tuhan bisa dicambuh berarti Tuhan sudah mati bisa mati dipaku bisa ditombak justru itu kau mengatakan saya mau nanya ya mati itu apa sih mati itu apa sih kalau bilang Tuhanmu bisa mati tadi kamu bilang Tuhan ada enggak terminologi mati buat roh ada enggak terminologi mati buat roh terus balik lagi mati itu apa makanya saya tanya orang Islam bertanya Tuhanmu mati ya mati itu apa terminologi sama roh memang tidak ada mati terminologi roh tidak ada kata mati yang ada kata mati adalah satu tubuh itu yang mati kedua yang mati adalah jiwa makanya roh tidak pernah bisa mati jadi orang boleh saja dia menista Allah dia mencambuhi Yesus yang adalah Allah tetapi dia tidak bisa melukai dan mematikan karena roh itu adalah roh tidak bisa diganggu dengan yang namanya fisik-fisik ketemu fisik roh ketemu roh iya Yesus bukan roh loh Yesus kan daging tadi ya itu kamu bilang roh loh yang tadi Saya tidak pernah Yesus bilang roh loh Yesus kamu bilang roh Saya tidak bilang Yesus adalah roh, Allah di dalam Yesus adalah roh Biar penonton yang menilai, kita sudahi saja ya Oke, Paul Zhang, saya ucapkan terima kasih Saya akan makan dulu, sampai jam 7 Oke, oke, selamat merenung dengan semua terminologi-terminologinya Oke, Paul Zhang, saya ucapkan terima kasih Nah, ini